Intro Pemirsa Jelang Hari Bayangkara ke-78 1 Juli 2024 Berikut informasi kegiatan jajaran Polri di seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton! Polres Kelungkung melepas liarkan tukik di Pantai Watok Lotok Desa Tojan, Kecamatan Kelungkung, Bali Polres Kelungkung bersinergi dengan kelompok penangkaran penyu Pantai Watok Lotok Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap alam Terima kasih telah menonton! 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 Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Dayung Sampan dan Ketingting yang diadakan langsung di Tanjung Riau Batam Kapolda Kepulauan Riau Kapolda Kepulauan Riau mengajak masyarakat untuk meningkatkan semangat sportivitas dan menjaga kebersamaan Melalui kegiatan olahraga air yang diikuti oleh 82 tim yang bertanding dalam 3 kategori Semangat sportivitas yang ditujukan dalam perlombaan ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran kerja keras dan saling menghargai diharapkan juga agar lomba ini tidak hanya diadakan pada tahun ini tetapi juga dapat menjadi tradisi yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang Dengan demikian diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kepulauan Riau Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 yang bertepatan pada 1 Juli 2024 Polres Sukoharjo menggelar Lomba Menari Kakak Main Salah bertempat di Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah Lomba yang berlangsung meriah ini diikuti oleh personel Polsek Jejaran Polres Sukoharjo Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli 2024 Polres Sukoharjo menggelar Lomba Menari Kakak Main Salah bertempat di Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah Lomba Menari ini diikuti oleh masing-masing bagian, satuan, seksi, ASN, serta Polsek Jejaran Polres Sukoharjo Dalam lomba ini setiap peserta memperlihatkan kekompakan dan kepiaweannya dalam menari Bertindak sebagai juri, Polres Sukoharjo mendatangkan instruktur tari dan mengundang Kapolres Sukoharjo untuk memberikan penilaian mana yang terbaik Kapolres Sukoharjo AKBP Sikit melalui kasupsi Penmas Blipka Eka Prasetya mengatakan bahwa kegiatan tersebut selain untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 juga sebagai ajang untuk membupuk kekompakan dan kebersamaan antar anggota Polres Sukoharjo Diketahui dalam lomba menari tersebut, dimenangkan oleh Sat Lanta sebagai juara pertama Sat Intel Kamp sebagai juara kedua dan Sat Samapta sebagai juara ketiga Dari Humas Polres Sukoharjo, Pol da Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV Lomba atau kompetisi balap mobil Tamiya yang pernah hits tahun 90-an kembali digelar oleh Polres Jember untuk merayakan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 Digelarnya ajang lomba balap mobil mainan dengan mesin penggerak motor listrik ini bertujuan untuk merangkul dan menghidupkan komunitas yang ada di Jember Kalau melihat seperti ini, saya teringat masa kecil saya Saya juga hobi main Tamiya, tapi dulu belum selengkap ini Jadi kalau main Tamiya itu kita masih di jalanan Track-track seperti ini hanya ada di tempat-tempat tertentu Waktu awal-awal muncul permainan Tamiya ini Bahkan sampai ada filmnya dulu ya Apa itu namanya? Das yang kuro apa segala macam itu ya Itu mengingatkan kita pada masa-masa yang kecil dulu Tapi sekarang sudah lebih hebat, lebih sanggit Sudah bisa diperlombakan, sudah ada sensor dan lain sebagainya Mudah-mudahan dengan kegiatan ini terus bisa membangun kreativitas anak-anak muda kita Tidak hanya anak-anak kecil tetapi juga orang-orang remaja, dewasa juga bisa menikmati permainan ini Satu, dua, tiga Dari mana kita mas? Lumajang Lumajang Bawa berapa? Tiga Tiga Empat Udah pernah juara? Tiga Alhamdulillah Wah ini juara-juara semua yang tanding ini Apa yang biasanya membedakan bisa jadi juara itu apa? Kencengnya atau stabil juga? Kalau dia kenceng lompat ya nggak ini juga ya Bikin kenceng bisa tapi stabil Strik pengaruh? Pengaruh juga harus diperhitungan juga itu ya Tidak 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 Polda Sultra menggelar olahraga bersama Forkopimda dalam rangka hari Bayangkara ke-78 kokohkan sinergitas. Terut hadir PJ Gubernur Sultra yang diwakili oleh Kadispora, Kejati Sultra, dan Rem 143 Haluoleo, Kabinda Sultra, Kepala BNNP Sultra, dan Lanal dan Lanut hingga Kepala Bepom Sultra. Kegiatan olahraga bersama bertempat di lapangan apel presisi Polda Sultra dan dibuka oleh Kapolda Sultra, Irjen Paul Dwi Irianto. Kapolda Sultra mengungkapkan olahraga bersama merupakan agenda rutin tahunan, namun dibalik itu semua, olahraga bersama merupakan sarana merawat persaudaraan antara lintas institusi. Kapolda melihat soliditas dan sinergitas antar institusi di Sulawesi Tenggara sangat erat dan baik. Hal ini terbukti dengan keberhasilan penyelenggaraan berbagai agenda nasional berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Olahraga bersama dilanjutkan dengan jalan santai serta pembagian hadiah door prize kepada peserta. Melalui momentum olahraga bersama, Kapolda mengajak untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dengan memperkokoh persaudaraan serta menjadikan setiap perbedaan untuk saling melengkapi agar selalu kompak dalam pelaksanaan tugas dimanapun berada. Di daerah lain, sejumlah rangkaian kegiatan Hari Bayangkara juga semakin mempererat hubungan dan kerjasama antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat. Hari Bayangkara adalah momen yang sangat bersejarah dan penuh makna bagi Polri yang tahun ini memasuki usia ke-78. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dedikasi dan pengabdian dari seluruh jajaran Polri dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Polres Sukoharjo menggelar olahraga bersama dengan TNI dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit melalui Kasupsi Penmas, Bripka Eka Prasetya mengatakan Kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan kerjasama antara Polri, TNI, dan Forkopimda. Kegiatan olahraga ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan tetapi juga sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran. Karena dengan tubuh yang sehat akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik. Selain kegiatan ini, Polres Sukoharjo juga mengadakan kegiatan lainnya seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bakti religi, dan kegiatan sosial lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!